Intro Ya balik lagi di Pagi Pagi Pasti Happy Pemirsa yang di rumah jangan lupa komentar terngyinyir kamu Tapi tetap sopan kirim ke LP3 Trans TV Dengan hashtag Pagi Happy Trans TV 2606 Nah sebelum ke tadi yang masalah hukum-hukuman Ini ada berita viral lagi nih Ada berita viral lagi tentang terpisahnya Dari ibu suara mbalita terjebak di jalan raya yang ramai Aduh Kita lihat Kita lihat Jackie Dot Waduh anaknya itu sekarang lagi jalan Tapi ibunya ketinggalan di mana itu Wah ini orang tuanya kacau ini Iya dalam video ini terlihat suara mbalita sedang bersepeda di tengah jalan ramai lalu lintas Mbalita itu diketahui telah terpisah dari ibunya Untung ada suara polisi yang melihat dan menyelamatkannya Nah kita lihat coba reaksi dari orang-orang ini Aduh 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 Untuknya ada polisi, tapi saya bingung, itu kan bukan di Indonesia itu, di luar negeri. Kenapa begitu banyak mobil, gak ada satu pun berhenti untuk menolong anak kecil. Nah justru itu, karena itu bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia, pasti udah banyak yang nolong. Satu nolong, nolong semua biasanya. Ibu nyanyi gitu, cuma kalau kecelakaan, di foto-foto dulu. Itu juga bisa jadi di foto dulu. Kalau lagi foto, diambil barangnya. Tapi kalau bisa ya, orang-orang yang di jalan ini sama sekali gak respon loh. Gak respon sama sekali. Gak respon terhadap anak ini, ya kan? Anak ini didiemin aja lewat, maksudnya pengendara motor kayak berhenti, mobil kayak tontonnya berhenti. Tapi ini juga peringatan penting buat orang tua, kelalean, kelalean, kelalean ini sangat membahayakan. Banyak, anak harus digandeng. Anak dibiarin seperti itu, ngeluyur di jalanan. Ya anak harus digandeng, harus digandeng. Kadang-kadang orang tua, makanya nih sekarang, orang tua jangan sibuk sama gadget. Iya, iya. Kalau sibuk sama gadget, akhirnya dia mau jagain anak. Ini banyak kejadian loh di taman-taman atau apa gitu ya. Orang tuanya sibuk sama gadget, anaknya didiemin main. Akhirnya anaknya keluar. Dan mereka gak tau. Karena kan sekarang sosial media udah banyak. Cewek-cewek pada ibu-ibu suka selfie. Iya, selfie-selfie. Mau makan aja makanannya difoto dulu sampai anaknya kadang-kadang suka kabur. Kalau mbak tuh jadi teringat waktu ada anak yang terjun dari mall tuh, berbubur karena kelalean dan orang tuanya sibuk mainan HP. Ah itu dia dong. Iya, iya, iya. Itu minat selamat coba. Pokoknya anak harus digandeng, harus dijaga ya semua orang tua ya. Oke, nextnya ada berita tentang dua siswi ngerokok di pinggir jalan. Kita lihat pikirnya. Aduh. Check it out. Iya, masih bela. Sudah, sudah. Tapi dua siswi ini sudah pintar merokok. Seorang siswi SMP yang mengenakan seragam braumuka tampak asing mengisap. Rokok saat sedang dibonceng oleh temannya di tempat yang lain. Seorang siswi lainnya juga asing merokok ketika sedang menunggu akutan umum. Ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Buat pelajar semuanya jangan ada yang ditiru, oke? Jangan ada yang ditiru. Iya. Itu udah bahaya gak pake helm. Bukan, bukan gini. Ngerokoknya gak apa-apa karena makro ya kak ya. Makro cuman caranya aja kali yang salah gitu. Gak mungkin di pinggir gak kelihatan gak apa-apa sambil rokok terus gak pake helm. Jadi pusat perhatian gak pake helm. Gak juga pokoknya kalau saya namanya anak sekolah berarti gak sayang sama orang tua. Yang udah ngebiayat segala macem, lakukannya begitu di luar sekolahan. Tapi sebenernya ada dua, ada dua tadi pendapat kalau yang dibilang makro ada yang bilang haram. Memang yang kebagian besar bilang haram karena memang rokok ini kan merusak. Ya merusak, jadi sama juga kita merusak diri. Nah yang disini yang jadi catatan adalah nih orang tua. Orang tua harusnya mengawasi anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya ini didiemin begitu aja dilepas. Karena mereka gak tau bahaya yang ngerokok tuh apa. Terus yang kedua, kalau misalkan dia perempuan yang masih dini, ini akan berbahaya nanti kekandungannya dia. Bener, bener. Jadi pokoknya dan juga satu saya mau pastiin, naik motor harus pakai helm. Betul. Itu gak pakai helm sangat bahaya ya. Betul. Nah helm penting, rokok jangan, buat anak-anak nih perhatian orang tua sekali lagi, untuk menjaga anak-anaknya. Karena kita gak bisa membiarkan begitu aja di sekolah, mereka dididik sama gurunya. Gak bisa. Pendidikan utama, madrasah utama adanya di rumah. Walaupun gak bisa selama 24 jam ngawasin, paling gak orang tua itu bisa lebih tahu meneliti dari jarak jauh, jarak dekat, di kamar, di rumah dan sebagainya. Tapi memang gini sih, kita jadi orang tua sekarang agak bingung. Kita gak bisa ngasih tau mereka terus-terusan karena kita harus ngawasin mereka terus-terusan. Oh kan nanti jadinya berantem. Makanya yang terpenting buat kita adalah ngasih dia filternya dalam artian pelajaran tentang yang hitam dan yang putih, yang baik, yang buruk. Setuju mereka pilih sendiri. Nah next nih, next ya. Ada berita tentang yang ngaku ingin beri pelajaran, pria ini tega ikat dan seret kucing dengan motornya. Ini gak orang tega banget, kita lihat sama-sama, cek itu. Oke, cek itu. Ngaku cuma beri pelajaran pria seret kucing pakai sepeda motor. Loh, loh, loh. Beredar video yang memperlihatkan adegan penyiksaan terhadap kucing. Diketahui selain ini terjadi Sabtu di kawasan Menteng Bogor. Dalam video tampak pria yang naiki motor metik sembari menyeret kucing. Layar kucing diceret menggunakan tali dan diikat di belakang motor. Video tersebut direkam pengendaraan motor lain yang berada di belakang pelaku. Kucing tersebut tampak cunggir balik terseret di jalan sebuah gang. Pria yang melakukan aksi ini diminta keterangan oleh komunitas pecinta kucing. Ia maku hanya ingin beri pelajaran pada kucing tersebut. Karena kucing itu suka mencuri makanan dan mencakar-cakar gursinya. Ia hanya ingin memberi pelajaran dan hendak membuangnya ke tempat lain. Tindakan yang terpuji ini menuai banyak kecaman. Pelaku terancam akan dilaporkan ke posa ke tempat oleh komunitas clown. Mika tuh sambil diseret kan kita ngeliatnya. Makanat kan. Makanat kan. Makanya juga ini. Mereka ngomong kucing. Ya. Ini sih kalau dilihat dari body language-nya kayaknya agak-agak stress bapaknya ya. Kayaknya sih gitu ya. Sandi gini. Binatang itu juga punya perasaan dong. Maksudnya kalau binatang disere-sere pake leher gitu kan. Kasian juga apalagi tadi. Sampai kekugulan. Pingsan. Iya yang paling aneh alasannya. Alasannya. Alasannya tuh karena mencuri makanan sama cakar-cakar kursi. Sama. Lu juga suka kasih alasan aneh kalau telat. Tapi gini gini. Hal-hal kecil dimulai dari. Hal-hal yang baik itu dimulai dari yang kecil. Iya. Kalau kita sama kucing gak bisa sayang. Betul apalagi sama orang lain. Apalagi orang lain ya. Tapi juga Kak Fadlan banyak kucing yang sekarang mahal banget. Betul. Kucing apa kucing garok. Eversia gitu ya. Yang big nose gitu ya. Itu kan luar biasa tuh harganya juga. Bener. Nah ini. Makanya hal-hal ini biasanya memang pendidikan keluarga juga nomor satu. Betul. Edukasi lagi. Edukasi yang kedua memang mungkin. Mungkin. Mungkin ya sekali lagi maaf. Mungkin ada sakit jiwa. Sakit jiwa ya. Memang kepribadian dirinya ya. Iya. Pokoknya kita harus sayang sama hewan. Betul sekali. Nah sepertinya sudah ada yang menunggu di depan kita semua. Ya. Siapakah itu Kak Fadlan. Ya bintang tabu kita adalah yang sedang terjarat kasus hukum. Hukum. Artisnya ini ada masalah sama manajemennya. Manajemennya. Tapi sebelum kita panggil bintang tabunya. Oh manajemennya. Ada videonya. Kita lihat dulu videonya. Check it out. Check it out. Masalah tengah membelis aktor muda Jeffrey Nicole. Aktor tabat tersebut disumasi oleh mantan manajemennya sendiri. Semasi dilayangkan diduga bintang film Lirnatan itu dianggap tidak profesional dengan pindah manajemen baru tanpa semengetahuan manajemen lamanya. Hal itu membuat Bates pemilik manajemen garam. Sebab meski sudah meminta izin keluar secara lisan namun belum ada perjanjian tertulis diantara mereka. Terlebih lagi Jeffrey Nicole masih ada kontrak kerja yang belum terselesaikan. Jeffrey dianggap tidak konsekuen dalam menjalankan isi perjanjian dalam kontrak. Kabarnya apabila Jeffrey tak menanggapi somasi tersebut, Jeffrey akan ditutup sebesar 5 miliar rupiah. Apakah kasus ini hanya settingan belaka untuk mendongkrak nama Jeffrey Nicole? Dan apakah pihak manajemen akan menyelesaikan masalah ini dengan jalan kekeluargaan? Seksikan selengkapnya hanya di pagi-pagi pasti happy. Terima kasih. Terima kasih. Dengan kakak siapa? Dengan kakak Ba'ets. Kakak Ba'ets. Spensifasi ini pengacaranya ya. Oh berarti Ba'ets manajemen ya? Iya. Oh Ba'ets. Ba'ets manajemen. Tapi ini kakak Ba'ets. Ali dan tukang cendol ada artikelnya dulu ya. Kita lihat dulu beritanya, check it out. Di somasi manajemen ini pembelaan Jeffrey Nicole. Aktor muda Jeffrey Nicole disomasi oleh Ba'ets manajemen lantaran diduga melanggar kerjasama kontrak. Menurut Ba'et Agagon, pemilik Ba'ets manajemen Jeffrey Nicole dianggap tak profesional. Ini beritanya seperti apa? Tanggal 13 Juni 2018. Baru ya berarti. Boleh dijelaskan sama siapa? Awal mulanya bisa terjadi somasi persomasian itu apa? Ya. Awal mulanya gini sih, sebenarnya Jeffrey Nicole ini dari umur 13 sama kita. Oh. Kita bentuk Jeffrey Nicole ini, kita ketemu sama Jeffrey Nicole ini di salah satu pusat perbelanjaan. Jadi kita ada feeling bahwa ini anak bakal bisa jadi bintang gitu kan. Terus akhirnya kita kerjasama dan akhirnya kita berjalan dengan beberapa film. Dan Alhamdulillah filmnya juga book office semuanya gitu. Dan ternyata setelah film Dirnatan kemarin, aku dapat info dari PH. Katanya gini, Mas Ba'et katanya Jeffrey udah gak Mas Ba'et lagi ya gitu. Sedangkan masih ada enam film lagi gitu kan. Terus aku langsung kaget gitu kan. Akhirnya dari sebelas. Jadi aku langsung kaget gitu, langsung bingung kok dia bisa ngomong seperti itu di saat saya lagi promote dia gitu kan. Seharusnya kalaupun seandainya dia pengen selesai gitu, ngomonglah baik-baik. Duduk bareng gitu kan. Kita berbicara gitu kan. Kak, saya abis film ini selesai ya kak. Abis enam film ini gitu. Seharusnya ada obrolan dulu. Ternyata dia tidak ada obrolan. Bahkan dia udah membawa manager barunya. Itu sih yang agak-agak terpukul. Jeffrey gak pernah aja omong baik-baik gitu. Maksudnya saya udah gak bareng gitu gak pernah omong sama sekali. Diem. Karena notabene dia kan anaknya pendiam. Oke, tunggu dulu. Saya kepala denger nih. Bahwa katanya dari pihak Jeffrey sendiri sudah memberikan informasi tersebut kepada pihak yang Mas Ba'et. Apa bener? Waktu kemarin sih. Kita yang panggil ya. Kita yang panggil. Kita yang undang. Kita ketemuan di daerah Kemang. Kita ngobrol yuk gitu kan. Sekalian bawa manager barunya gitu kan. Akhirnya setelah ngobrol dengan manager barunya dia diem disitu. Jadi dia cuman ngomong yaudah aku pengen selesai gitu. Nanti gimana-gimana ngobrol aja sama mama-mama. Karena mama yang akan lebih tahu semua apa yang kita mau. Dan di saat pertemuan itu dia pergi. Oke. Dari Byte Management merasa keluarnya artis ini merugikan. Kira-kira apa sih kerugiannya deh. Kerugiannya sih sebenernya ya. Kalau saya sih tidak pernah berharap Jeffrey Nicole untuk kembali ya. Yang harus digarisbawahi. Oh gitu. Cuman disini ibaratnya saya merasa tertampar aja gitu. Karena disini artis saya bukan Jeffrey Nicole aja gitu kan. Jadi otomatis penilaian dari klien akan berkurang gitu. Kenapa dia tiba-tiba di tengah udah langsung putus padahal saya tidak masalah keuangan pun transparan. Masalah apapun semuanya itu tidak ada masalah. Jadi semua yang kebutuhan Jeffrey selalu dipenuhi. Soalnya saya juga pernah masalah sama manajemen itu tidak ada yang masalah uang gak terlalu jelas. Ya iyalah orang lo gak laku apa yang bisa dijualin. Dulu lebih laku. Dulu lebih laku waktu boy band. Enggak tunggu dulu. Ini masalahnya gini. Biasanya kalau memang orang ada kontrak dengan suatu manajemen ya. Biasanya itu ada disitu klausel dimana kontraknya dia berlaku untuk berapa lama. Atau berapa judul. Nah ini sudah terpenuhi semua atau belum? Mungkin pengacaraku menjelaskan. Ini saya jelaskan ya. Kontrak antara Jeffrey Nicole dengan Bytes Manajemen itu sampai sekarang masih berjalan. Dari 11 film yang sudah ditandatangani kontraknya baru diselesaikan 5. Jadi masih ada sisa 6 lagi yang harus terselesaikan dan itu belum dikerjakan. Sehingga sampai sekarang Bytes Manajemen masih terikat kontrak dengan beberapa PH. Dan itu sudah diputus dan dia tidak lagi menunjukkan kami sebagai manajernya. Nah ini juga kenapa kami hadir sebagai pengacara. Ini dapat juga saya jelaskan bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 Bytes Manajemen disomasi oleh salah satu PH. Isi somasinya itu agar artisnya dia, Jeffrey Nicole, profesional dalam menjalankan keartisannya. Dimana dia jadwal shottingnya itu selalu molor dan tidak tepat waktu. Sehingga karena klien saya tidak punya kemampuan hukum, ini kan harus juga mengganding pengacara. Jadi kami memang ditunjuk secara resmi oleh Bytes Manajemen sebagai pengacara tanggal 9 Juni. Dan kami mensomasi Jeffrey Nicole itu tanggal 10. Dan isi somasi itu sebetulnya kami menjelaskan disitu. Coba jelaskan kenapa harus keluar dari Bytes Manajemen dan kami minta klarifikasi. Bukan somasi ya, somasi itu terlalu kasar ya. Sifatnya masih klarifikasi. Kami berharap ya 2 hari setelah menerima surat tersebut udah dapat klarifikasi. Malah sampai sekarang belum. Tapi saya dengar Jeffrey melakukan itu karena merasa sakit hati katanya. Iya sakit hati tapi sakit hatinya sakit hati apa nih? Karena apa? Semana-mana dulu tetap di bagi-bagi pasti. Kami!